assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya akan membahas kultifator dari produknya quick yaitu quick kasuari quick kasuari ini merupakan kultifator termurah dari produknya quick dibandingkan dengan cacah bumi dan cakar baja quick kasuari ini juga dilengkapi beberapa perlengkapan standar yang dibawakan diantaranya ada roda karet blade ksrj rediger ksr dan restoration bar itu perlengkapan yang dibawakan ketika kita membeli quick kasuari untuk quick kasuari ini ditenagai dengan mesin Honda GX200 T2 untuk harganya sendiri quick kasuari ini berkisar antara 11 jutaan untuk quick kasuari kasuari ini menggunakan transmisi roda gigi dan rantai jumlah kecepatannya dua buah kecepatan maju dan satu buah kecepatan mundur untuk kopling utamanya menggunakan sabuk atau panbel dan juga pulih pendegang dan untuk beratnya sendiri quick kasuari ini dengan menggunakan roda karet itu hanya 62 kg sedangkan dengan menggunakan blade ksrj itu hanya 78 kg jadi beratnya cukup ringan untuk kue kasuari ini baik menggunakan itu roda karet maupun menggunakan blade ksrj untuk kapasitas olinya sendiri pada kue kasuari yaitu 1,1 liter menggunakan SAE 90 sedangkan untuk pergantian olinya sendiri serat setelah 600 jam kerja dan untuk kapasitas olinya sendiri pada mesin penggeraknya Honda GX200 yaitu 0,6 liter sedangkan kapasitas tanki bensinnya pada Honda GX200 3,5 liter untuk pergantian olinya sendiri pada Honda GX200 setelah oli pertama yaitu 75 jam kerja untuk oli kedua dan berikutnya yaitu 100 jam kerja itulah pergantian oli dan kapasitas oli dan oli yang digunakan kue kasuari dan Honda GX200 sedangkan untuk fungsi kue kasuari sendiri itu ada empat yang pertama untuk mencacah lahan hasil pencacahan yang pas untuk meningkatkan aerasi pada tanah lebar kerja cacahannya kurang lebih sekitar 110 cm memastikan kapasitas kerja yang optimal yang kedua membuat guludan air yang dibutuhkan tanah tapi tanaman tidak mau terkenang dibutuhkan parit untuk menjaga air kerja menjadi efesiensi dengan penggunaan Ritger yang ketiga yaitu mendakir gulma merebut nutrisi dan hara yang dibutuhkan tanaman harus dibersihkan sebelum pemupukan tanaman lebar kerja kurang lebih 60 cm atau 80 cm pilihan yang cocok disesuaikan dengan komoditas yang ditanam terus yang keempat itu membuat bumbuan akar yang tertutup media tanah dan tanaman yang kokoh berdiri maksimal penimbunan akar sangat efisien dengan Ritger sangat menghemat waktu dan biaya untuk kelebihannya sendiri pada kue kasuari dibandingkan dengan kuek-kuek yang lain seperti pada kuek cacah bumi dan juga cakar baja yang pertama kuek kasuari ini memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan cakar bumi dan cacah baja yang kedua kuek kasuari ini memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan cacah bumi dan juga cakar baja untuk kekurangannya sendiri pada kuek kasuari karena memiliki bobot yang cukup ringan sehingga kuek kasuari menghasilkan ketaran yang cukup kuat ini bisa membuat tangan dan tubuh pengguna lebih cepat lelah untuk kekurangan yang kedua pada pengolahan lahan kedalaman pengolahan tanah yang bisa dicapai oleh kuek kasuari mungkin terbatas dibandingkan dengan kuek yang lainnya seperti cacah bumi dan juga cakar baja itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari kuek kasuari apakah kuek kasuari ini cocok di lahan teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar kalau menurut saya pribadi ini kuek kasuari lebih cocok digunakan untuk tanaman seperti jagung itu lebih tepat lagi di situ kalau untuk jagung mungkin bisa fungsinya itu bisa maksimal semuanya bisa digunakan terima kasih semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh